Ini adalah mainan Mario Kart Live yang bisa bikin kita masuk ke dunia Super Mario beneran. Dimana mainan ini bisa merubah rumah kita jadi kayak animasi Super Mario. Dan kita bisa balapan beneran pake mainan Mario Kart ini. Jadi kayak gimana keseruannya hidup di dunia Super Mario? Tonton saja video ini sampai habis! Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Mario Kart Live Home Circuit. Jadi guys, sebenernya ini mainan udah dirilis dari tahun 2020. Yang dimana kayaknya emang mainan ini tepat banget buat temen kita buat kuarantin waktu itu. Nah, cuma beberapa waktu lalu mainan ini sempet lewat lagi di timeline gue di Twitter. Dan ada orang yang rekomendasiin gue buat beli ini. Karena emang keliatannya seru banget. Yang dimana Mario Kart Live ini memungkinkan kita buat masuk ke dunia Super Mario. Dengan cara balapan Mario Kart gitu. Dan gue ngeliat videonya itu di Twitter, di TikTok, di Instagram. Bener-bener seru banget, unik banget experience-nya. Makanya ini langsung gue beli kemarin guys. Dan jujur gue amazed banget sama detailnya loh. Ini detail Mario Kart-nya bener-bener detail banget. Untuk sebuah expansion buat game ya. Ini termasuk detail banget sih. Dan untuk mainin ini juga, kita butuh satu Nintendo Switch. Dan gue kemarin langsung beli juga guys. Supaya gue bisa mainin ini. Karena emang kita butuh konsolnya nih. Dan kita diharuskan juga buat download gamenya ini guys. Mario Kart Live Home Circuit. Jadi yaudah tanpa banyak cincong lagi, gue gak akan bahas banyak soal packagingnya. Karena gue juga udah gak sabar banget buat mainin Mario Kart ini. Editor gue si Ilham udah nyobain kemarin buat ngetes semuanya ya. Dan reaksi dia bikin gue iri banget karena gue belum nyobain. Ada apanya? Ada apanya? Jadi ada animasinya gitu? Iya. Animasi? Efek-efeknya gitu loh gak sih? Iya. Lu kenapa? Guys, gue belum melihat guys. Gila. Keren banget om. Keren. Oh shoot. Itemnya, itemnya. TCTR. Jadi sekarang gue bakalan nyobain sendiri. Kira-kira seseru apa masuk ke dunia Super Mario ini. Langsung saja kita coba balapan di bawah guys. Let's go. By the way, sebelum kita mulai mainin, pertama kita harus ngeluarin dulu gate-gate-nya yang disediain sama Mario Kart Live ini. Dan gate-nya sendiri ada 4 gate. Dari 1 sampai 4 kayak gini. Dan juga 2 pembatas jalan kayak gitu. Yang masing-masing bahannya sebenarnya kardus aja kayak gini guys. Dan kalau udah tinggal kita susun aja sesuai kemauan kita sendiri buat bikin track-nya. Dan ini yang kalian lihat adalah rute buat track gue nanti. Dan kalau udah sekarang tinggal kita siapin aja Mario Kart-nya dan langsung kita balapan guys. Oke sekarang kita udah di bawah dan sekarang gue mau langsung coba Mario Kart Live-nya. Ini bakal sekeren apa ya? Gue belum pernah cobain lagi. Dan sebelum mulai kita nyalain dulu Mario-nya. Oke. Udah nyala kan? Kalau udah nyala sekarang kita pencet L2 dan juga R2. Oke. Oh kita bisa milih ya kartnya mau kayak gimana ya. Oke oke. Tapi kita pake yang standar aja guys. Supaya sama-sama Mario Kart Live yang kita punya. Single player dulu guys. Oke. Aduh. What the heck? What the heck? Ini ada color ilham. Lihat tuh. Majuannya-majuannya gimana? Oh oke oke. Wih nih. Lihat tuh guys. Ada color ilham guys. Ada monster juga liat nih. Tuh ada monster. Ih. Ada Godzilla. Ada Godzilla. Eh bisa mingin gak ada Godzilla? Hah? Bisa mingin gak? Bisa mingin gak? Hah? Bisa mingin gak? Oke. Wah gila banget sih. Itu bahkan ya. Ada semacam animasinya gitu di tiap gate-nya guys. Kita explore dulu ya. Oke. Kita explore-explore dulu. Sumpah ini keren banget sih. Tuh. Ada animasinya lagi kan? Lihat tuh. Ini gue dikejar-kejar kucing loh by the way. Oke oke oke. Ini gate ketiga. Dan itu juga ada animasinya. Nanti bentar ada jempol. Dan disini kelihatannya kayak kenceng banget ya. Padahal kayak pelan banget loh arsinya loh. Oke. Kira-kira kayak gitu. Kita explore dulu tadi ya. Sekarang langsung aja kita mulai race-nya. Ini adalah pilihan 50 cc atau 100 cc. Kita pilihan tercepat dong. 100 cc. Ini live circuit ya. Dari itu race. Wow. Ada musuhnya. Ini gak bisa ngeliat keseliling apa? Ini deril musuh nih. Deril begal guys. Gimana dong? Lu diget banget ya Jordan ya? Oke ini kita balapan guys. Aduh nabrak nabrak. Oke. Lu mata nih gue jodoh berapa sih? Arat disana gak sih? Misi. Gue tabrak lu ya. Oke. Ketiga guys. Kok gak bisa mundur? Wah nyangkut ternyata coy. Sumpah ya. Ini dikendalainya susah banget loh. Dia belok-belok sendiri gitu. Apalagi ini ada. Gue tabrak loh ya. Aduh. Kalau nabrak pun ada animasinya loh. Gila banget ya. Dikejar begal. Ini stopin begal. Gue keberapa am? Aduh keempat lagi. Aduh kita balap semuanya guys. Kita ketiga sekarang. Oke good good. Oke good good. Ah. Kesatu guys. Kesatu let's go. Let's go. Oke oke. Lab terakhir ya. Oke good good. Aduh begal. Begal sialan. Jadi kelima. Kedua. Kedua kedua. Kedua. Jadi kedua. Gara-gara kucing. Jadi kira-kira kayak gitu. Kalau kita mainin sendiri. Dan kita sebenarnya bisa main berdua juga. Asalkan kita punya satu Switch lagi. Dan satu Mario Kart Live lagi. Dan kalau gue kemarin belinya yang versi Luigi. Supaya gue punya variasi yang berbeda. Antara satu Mario Kart dengan yang lainnya. Jadi sekarang gue bakal main berdua. Sama tim gue satu lagi. Dan kita bakal lihat siapa yang menang. Let's go. Oke sekarang di samping gue sudah ada Mandalorian. Penantang gue nih. Katanya dia mau ngalahin gue main Mario Kart Live. Jadi langsung aja guys. Kita kasih tau siapa juaranya disini. Let's go. Kita bisa ngeliat tuh mobilnya depan komok kita ya. Warna hijau. Tiga. Dua. Satu. Let's go. Uh. Tertabrak. Eh gimana sih? Kamu ngapain sih? Aku juga nabrak tau nama kamu. Kita keempat guys. Gak apa-apa. Kita pasti bisa memimpin. Ah. Nabrak. Aduh. Anjir nabrak mulu. Ini ada kucing lagi. Oke. 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 Kita sekarang juara ke tiga. Oh saya ke dua ke lima guys. Oke. Gak apa-apa. Aduh. 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 Ini kucing gue. Gila parah banget loh gangguannya. Minyir gak? Minyir gak? Pantannya kelihatan ya? Iya. Oke. Oke. Masih juara tiga gak apa-apa. Kita serang aja tuh orang. Nah. Kena kan loh. Oke. Kita dapet apa nih kalian ini? Aduh. Aduh. Tracknya kayaknya hancur deh. Ketabrak. Aduh. Ada pantan kucing. Juara dua guys. Kita lempar. Kita lempar mushroom. Emang enak loh. Juara satu. 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 Oke. Gue masih juara satu ya guys. Oke. Kita masih juara satu. Ini ada Luigi. Culun banget sih. Punya mandelurian. Oke. 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 Masih juara satu. Lab keberapakah ini? Gue lempar bom. Tuh kucing. Gue memenangkan pertandingan ini. Dan kita telah berhasil menamatkan Mario Kart Live. Jadi kira-kira seperti itu keseruannya mainin Mario Kart Live. Pilihannya bisa main single player ataupun multiplayer. Terserah. Sama-sama seru. Dan sekarang mandelurian sudah selesai tugasnya. Karena dia sudah kalah. Silahkan balik ke planet kamu. Jadi kira-kira seperti itu guys. Sekarang buat gue spill harga dan juga belinya dimana. Kita balik lagi dulu ke studio. Let's go. Dan sekarang buat yang nanya harganya bravoi. Ini kalau ditotalin jadi cukup mahal sih. Karena mau nggak mau kita harus beli Nintendo Switch-nya dulu buat mainin dua Mario Kart ini. Dan sebenarnya kalian juga bisa beli satu aja Mario Kart-nya. Dengan harga Rp 979.000 saja guys. Dan kalau Nintendo Switch-nya sendiri harganya sekitar Rp 4,55 juta. Jadi ini kalau gue ditotalin punya gue ya. Harganya kalau mau main multiplayer bisa sampai Rp 6,5 jutaan. Tapi bagi gue ini emang seru banget sih. Harga segitu sangat membayar bagi gue ya. Karena emang experience-nya seru banget. Bikin kita serasa masuk ke dunia Super Mario beneran. Karena sistem balapannya pun juga cukup interaktif. Dan bisa konekin antara reality ke gamenya guys. Itu sih yang jadi gimmick utamanya. Dan itu bener-bener kece banget. Untuk mainannya sendiri ini juga detailnya juara banget. Mereka nggak asal-asalan bikinnya bener-bener super detail kayak gini. Dan udah gitu endurance-nya juga cukup kuat. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau nabrak-nabrak. Karena ini punya gue pun udah nabrak-nabrak. Tapi masih oke banget kondisinya. Karena dia kayak punya bumper gitu guys. Buat ngelindungin kalau kalian nabrak-nabrak di bagian depannya sini. Jadi ini experience yang unik banget sih. Tapi balik lagi guys. Buat kalian dari 1 sampai 10. Berapa rating buat mainan satu ini? Silahkan taruh komentar kalian di bawah. Dan juga seperti biasa buat kalian pengen beli. Gue udah taruh linknya di bawah. Jadi langsung saja sikat link di bawah. Oke. Jadi balik sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama gue Meder Nali. Dan semoga kalian bertah di channel gue. Dan ingat. Mainan adalah teman. Sekarang gue pengen nantang Mandalorian yang tadi lagi guys. Kita hajar dia. Oke, oke. Alamak ketiga. Kita isengin lah Mandalorian. Aku ditangkap. Saya masih jalan loh. Saya masih jalan. Perancis sih guys. Nggak diedit. Dan sebenarnya kalian juga bisa beli satu aja Mario Kart-nya. Dengan harga Rp. 900.7. Buat kalian ini harga. Buat kalian ini. Nah. Sekarang saya tak mau pulang ke planet kamu. Jadi pas kibra.